Keseruan Betan Peto, Ruben Onsu, dan Sarwenda Masak Cumi Raksasa Pintip Keseruannya Sarwenda, Ruben Onsu, dan Betan Peto masak cumi dengan porsi besar Dalam acara masak yang dipimpin oleh Ruben Onsu dan Sarwenda Nampak adik juga Betan Peto dan dua orang kerabat mereka Salah seorang sahabat Ruben Onsu bernama Bibi Menyatakan dia sudah masak cumi dengan pengalaman pribadinya selama enam tahun Cumi asin sendiri dibeli Bibi di pasar tradisional semenjak pukul 5 pagi Bahan-bahannya cumi asin, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting kata Bibi Bumbu dasarnya sebenarnya itu hanya bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting itu saja ucapnya lagi Sarwenda menyatakan ada satu bumbu spesial dari cumi asin yang akan dimasak tersebut Bumbu tersebut merupakan racikan rahasia dari Bibi Orang biasanya masak dengan bumbu yang sama tapi tangannya beda, pasti hasilnya beda kata Sarwenda Cumi asin yang akan dimasak oleh Ruben Onsu, Sarwenda, Bibi dan juga Bentan Peto itu Secara keseluruhan beratnya mencapai 10 kg Dilansir dari unggahan video di channel youtube The Onsu Family pada Rabu 23 Juni 2021 Sebelumnya, cumi asin tersebut sudah direbus setengah matang Bibi menjelaskan dahulu ketika ada pesanan cumi asin yang menghampiri dirinya Dia akan siap-siap untuk masak dari sore hari sebelum hari hamasakan tersebut diantar ke pelanggan Ruben Onsu mulai jengkel karena proses memasak cumi asin itu belum juga mulai Karena teman masaknya yang lain asik mengobrol Bawang putih mulai ditumis dalam wajan penggorengan besar Ruben Onsu sembari bertanya kepada Bibi sudah berapa lama dirinya bekerja sama dengan suami Sarwenda itu Sudah 14 tahun, salah satu yang paling diingat ketika acara PDKT di salah satu acara musik antara ayah sama bunda Ucap Bibi mengenang proses pertemuan antara Ruben Onsu dan Sarwenda Mereka di belakang panggung selalu berduaan Setelah itu selama masa berpacaran aku gak pernah gak boleh ikut ujar Bibi Setelah bawang putih mulai agak harum, Bibi memasukkan secara perlahan 10 kg cumi asin ke dalam wajan Bibi mengaku mendapatkan ide memasak cumi asin ketika sedang mengendarai sepeda motor Artis yang pernah pesan cumi asin buatan Bibi adalah Zazkyagotik, Ayu Tingting, Ivan Gunawan, dan Sahrini Tutur Bibi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!